Maka saya juga memberikan mandat penugasan kepada Mbak Wan Maharani untuk membentuk. Bonton Komisaris Utama PT Pertamina Masuki Cahaya Burnama atau AHOK menceritakan saat Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang memutuskan Gancar Pranowo sebagai calon presiden dan bukan Puan Maharani. AHOK yang baru saja mundur dari lingkaran pemerintahan Presiden Jokowi itu menggugap di internal PDIP awalnya muncul isu bahwa Megawati akan memajukan Putri Sembatawayangnya Puan Maharani sebagai capres pada Pilpres 2024. Isu ini menimbulkan kejolak di kalangan kader PDI Perjuangan karena ada yang mendukung Gancar termasuk AHOK. Terlebih ada partai politik yang sudah terlebih dulu mendeklarasikan mendukung Gancar sebagai capres padahal PDI Perjuangan belum mengeluarkan pengumuman resmi. Akhirnya AHOK menemui Megawati dan menanyakan langsung siapa yang akan diusung PDI sebagai capres untuk berkontestasi pada Pilpres 2024. Saat AHOK menanyakan perihal tersebut langsung ia justru ditanya balik Megawati dan menyebut apa yang salah jika Puan Maharani jadi Presiden. Menurut mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu Megawati mengatakan bahwa sudah mempersiapkan Puan untuk menjadi Presiden dengan terlebih dulu melalui serangkaian jabatan seperti Menteri hingga Ketua DPR RI saat ini. Adapun tujuannya adalah agar Puan memiliki pengalaman untuk kelak menjadi Presiden karena seorang Presiden harus berpengalaman di DPR dan eksekutif atau pemerintahan. Maka saya juga memberikan mandat penugasan kepada Mbak Wan Maharani untuk membentuk tim yang dibutuhkan guna memenangkan pemilihan Presiden dan pemilihan legislatif tahun 2024. Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.